Di video kali ini aku akan mereview sebuah monitor yang cocok banget buat dipakai di kondisi yang Coba kak, buka kak Yang sangat cerah, terang, benerang seperti ini Ini cocok banget buat produksi-produksi outdoor di bawah terik matahari Kualitas gambarnya, kalian bisa lihat sendiri disini Tetap jelas dan perbandingan dengan kamera monitornya tuh jauh banget Kalau kalian mau tau apa monitornya dan spesifikasinya gimana, fiturnya apa aja Tonton video ini sampai selesai Yaudah yuk langsung aja kita unboxing dan lihat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Ini aku dapet kirimannya dari headquarternya langsung Jadi pake DHL dan kemarin kena pajak cukai sekitar 900 ribuan Dan inilah dia Ini udah terbuka segelnya ya, kayaknya dibuka sama pihak custom R6 UHB Jadi UHB itu adalah singkatan dari Ultra High Brightness Artinya monitor ini tuh cocok banget kalau kalian mau pake buat aktivitas-aktivitas outdoor Mungkin kalian mau bikin film yang lokasinya tuh outdoor, panas banget, terik matahari gitu ya Biasanya kalau kita syuting di bawah terik matahari itu kan monitor kameranya udah gak keliatan ya gelap banget Karena brightnessnya tuh ya gak begitu cerah gitu Kalau kita pake monitor dari Dash View ini yang UHB Ultra High Brightness Dia brightnessnya tuh sampe berapa nih? 2.800 nits Wow itu terang banget sih Jadi nanti kita bakalan coba juga di outdoor gimana kualitasnya ketika kita syuting di bawah terik matahari pake monitor ini ya Untuk fitur-fitur utamanya dia udah touchscreen Kemudian dia bisa menerima input HDMI sampe 4K Kemudian dia udah support 3D LUT juga Jadi kalau kalian mau syuting pake lock profile gitu bisa Terus disini juga udah ada HDR ya High Dynamic Range Jadi gambarnya tuh bakalan kelihatan lebih dynamic Kemudian di bagian belakangnya disini ada spesifikasi teknisnya Yuk langsung aja kita unboxing dan liat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Yang pertama disini ada foamnya nih untuk melindungi dalam perjalanan Kemudian disini ada buku petunjuk penggunaan Kalau kalian belum pernah pake monitor kayak gini aku saranin banget buat dibaca sih Kemudian disini ada unitnya Ini ukurannya 5,5 inch ya Dan resolusinya Full HD Kemudian disini ada cloth Ini untuk membersihkan monitornya Kalau misalnya kalian syuting di luar tuh kan pasti kotor tuh Nah kita bisa usap-usap pake ini Kemudian si leka gel Ada Ini bagus nih Biasanya monitor-monitor itu gak disertakan HDMI yang pendek kayak gini Nah ini aku suka nih Dia udah disertakan micro HDMI to HDMI Ini kamera aku kan pake micro HDMI ya Jadi dia udah dikasih kabel HDMI to micro HDMI yang ukurannya tuh pendek Kalau buat monitor kayak gini kan biasanya ditaruh on camera ya Jadi gak butuh kabel yang panjang-panjang Ini dash view bagus sih udah menyertakan kabel dalam paket penjualannya Kemudian disini ada kabel apalagi nih Ini kabel HDMI to mini HDMI aku gak usah buka ya Karena aku gak pake juga Jadi ada beberapa kamera yang pake mini HDMI Kalau kamera kalian masih pake mini HDMI kayak kamera-kamera Canon 600D 700D tuh masih pake mini HDMI tuh kayaknya Nah kalian bisa pake kabel yang ini Menarik banget udah disertakan semua dalam paket penjualannya Kemudian disini ada semacam ball head gitu Mounting option untuk kameranya ya Jadi disini bagian bawahnya cold shoe Kemudian kita bisa puter-puter harusnya ya Ini kita bisa puter pake kunci L Apakah dapet kunci Lnya? Ternyata gak dapet kunci L Ini kita bisa atur angle-nya ya Kalau mau diatur-atur tapi butuh kunci L nih Sayang sekali gak dapet dintalampak Oh ada dek Aku gak liat nih Ternyata ada guys Nah ini kunci Lnya udah dapet ternyata Kita bisa buka ya disini ya Kita buka Kemudian kita bisa atur angle-nya nih Nanti monitornya tuh mau doyong kemana gitu Atau misalnya mau L gini Jadi naruhnya tuh di posisi portrait gitu bisa juga Kemudian untuk muternya Apakah bisa muter? Ini gak bisa muter kayaknya deh Oh disini nih Disini ada L lagi Kita bisa puterin Nah Jadi ketika udah dipasang Kita bisa muter juga Ntar deh aku demoin di pas pemasangannya aja Nah sekarang mari kita lanjut Untuk liat unitnya dulu ya Di bagian depan disini ada layar seluas 5,5 inch ya Dia udah touchscreen Kemudian disini ada sensor Ini adalah sensor untuk mendeteksi kecerahan sekitar kita Jadi dia akan auto brightness gitu Sama kayak HP kita Kalau kita di kondisi yang gelap Ya dia bakalan meredup Kalau di kondisi yang cerah Di bawah terik matahari gitu Dia bakalan mencerahkan layarnya Kemudian di bagian samping kirinya Disini ada thread 1,4 inch ya Kemudian ada lubang untuk sirkulasi udara masuk Jadi dia akan menyedot udara masuk Udah ada kipasnya Kemudian di bagian belakangnya Disini ada kisih-kisih udara juga nih Ini dia akan menyedot udara juga Dari bagian dalamnya tuh Dari belakang dia akan disedot udara Terus nanti akan dibuang lewat atas sini Jadi alur udaranya tuh masuk lewat samping dan belakang Kemudian dia akan mengeluarkan udaranya dari atas Di bagian belakangnya disini ada plate baterai ya Ini bisa kita pakai baterai NPF 970, 570 gitu ya Kita bisa pakai baterai NPF Atau kalau kalian punya baterai Canon E6 juga bisa masuk sini nih Ini support baterai E6 juga Kemudian di bagian bawahnya disini ada 8V DC output Jadi kalau kalian mau nyalain kamera kalian pakai monitor ini juga bisa Kan baterainya udah pakai NPF Terus nanti kita ambil listrik dari monitor Keluar ke baterai dummy ke kamera Kemudian di sebelahnya disini ada port untuk headset monitoring Kalau misalnya kamera kalian belum ada headset untuk monitoring audionya Dengan monitor ini bisa banget ya Pakai monitoring audio dari monitornya Kemudian disini ada threads per 4 inch Terus ada SD card slot yang udah dikasih SD cardnya sekalian SD cardnya ini size-nya 128 MB ya Karena keperluannya hanya untuk LUT aja LUT itu kan paling ukurannya berapa sih? Kilobyte aja ya Jadi 128 MB itu udah cukup banget sih Kemudian di samping kirinya disini ada HDMI out Ada DC in Kalau misalnya kalian nggak mau pakai baterai Mau pakai adapter aja bisa gitu DC in biasanya sih monitor kayak gini tuh 12V ya Kemudian ini ada HDMI in Terus di bagian atasnya disini ada tombol power Yuk langsung aja kita cobain monitornya Ini aku mau setup dulu di atas kameraku Disini aku bakalan pakai kamera Sony A6400 ya Ini aku bakalan pakai ini aja riginya Nggak usah yang ribet-ribet Jadi disini ada cold shoe-nya Aku pasangin ke sini ya Disini aku udah pakai bracket dari small rig gitu Jadi aku ada beberapa opsi mounting ya Bisa dari atas sini Kemudian bisa dari samping sini Terus bisa juga dari sisi samping sini Karena disini ada opsi untuk di samping Jadi aku bakalan coba pasang di samping aja ya Ini aku bakalan pasang kayak gini aku kencengin dulu untuk Engsel-engselnya ya Pakai kunci L yang udah dalam paket penjualannya Ini aku mountingnya kayak gini aja sih nanti Aku pasang dulu ke monitornya ya Disini aku bakalan pasangnya kayak gini aja Ini tinggal kita puter Ada thumbscrew-nya ya Sampai tight aja Nggak usah terlalu kenceng juga Oke terus kita pasang aja kesini Kemudian kita kencengin juga thumbscrew yang ada disini Pastikan udah firm aja Nggak perlu yang begitu kenceng banget Nah udah kayak gini Nah ini kalau kalian bisa lihat sendiri Perbandingan monitornya tuh udah jauh banget ya Ini segini doang Ini berapa sih ya? 3 inch apa berapa kalau nggak salah? Kemudian ini 5,5 inch Perbedaannya sangat signifikan ya Langsung aja aku pasang HDMI-nya Ini kita masukin ke HDMI-in Kemudian kabel manajemennya aku kemana ya? Kesini aja mungkin Ini nanti lebih ditata lagi sih untuk kabel manajemennya Oke kurang lebih seperti ini Nggak begitu berantakan lah ya Nanti kalau misalnya mau buat syuting yang niat ya Ini dikasih clip gitu disini Biar lebih rapi aja kabelnya Sekarang disini aku bakalan pake baterai NP-F770 nih ya Aku langsung pasangin kesini aja Nah sekarang disini aku udah setup monitornya Ini aku pake baterai NP-F770 ya Ini aku udah setup seperti ini Yuk langsung aja kita lihat untuk fitur-fiturnya Ini aku nyalain kameranya Dia langsung akan nyala disini ya Ini aku redupin dulu monitornya Supaya di kameraku yang ini nggak overexposed ya Sebenernya dia bisa sampe terang banget kayak gini Tapi kan di kameranya jadi nggak keliatan Jadi aku turunin aja dulu untuk demonstrasi ya Seberapa segini mungkin oke Sekitar segini mungkin ya Ini kita peel off dulu ya Aku kira ini kayak Anti gores gitu ternyata bukan nih Cuman ini aja Disini ada RGB curve, histogram, dan lain-lain nih ya Ini ngebantu banget kalo kalian shootingnya tuh di kondisi yang Mungkin gontak-ganti gitu ya Untuk memonitoring exposure kalian Kemudian tadi juga aku udah tunjukin Kalo misalnya kita mau naikin brightness Atau nurunin brightness tuh Kita cukup swipe up di bagian kiri aja Swipe up di bagian kiri Dia akan naikin brightness Dan swipe down Untuk menurunkan brightnessnya Kemudian di bagian sini ada Ini audiometer ya Sama seperti yang ada di kamera sini nih Ini kepake banget kalo misalnya kalian Mungkin kameranya nggak ada audiometernya Gitu juga bisa diliat disini Kalo tadi kan di bagian kiri itu untuk ngatur brightness Kalo di bagian kanan untuk ngatur volume Ini ada gambar volume ya disini ya Ini untuk ngatur volume yang keluar dari headsetnya sini Kita bisa atur volumenya Sesuaikan aja Kemudian kalo misalnya kita tap layarnya Dia bakalan munculin menunya nih Disini udah full touchscreen semua ya Disini ada false color, spectrum, ari Kemudian ini ada menu Ini ada banyak konfigurasinya ya Untuk menunya aku rasa hampir sama Dengan dash view yang waktu itu aku udah pernah review juga Kalo kalian mau liat review dash view yang sebelumnya Kalian bisa cek linknya ada di sebelah sini Oke ya kita lanjut liat menu lagi Disini kita coba liat yang HDR tadi ini Ada HLG ini ya ketika HLG kayak gini Jadi dia vibrant banget warnanya Ini kalo di close seperti ini warna aslinya Ini warna HLG nya seperti ini High lock gamma HLG itu ya Terus ada PQ Ini wah ini banget sih Kontras banget nih Kita close lagi balik lagi Kemudian focus and composition Kita ada picking juga disini Jadi ini kita kencangin ya Coba kita kasih warna ijo Nah ini yang ijo itu yang Focus ya kita ganti biru biar keliatan Nih di bagian rumput-rumput ini kan aku set focusnya nih Dia bakalan pindah warna biru Kita bisa ubah warna merah Merah mungkin ya yang paling keliatan ya Kita coba pindah focus lagi kesini Nah ini kalo kalian bisa liat Focusnya udah berubah tuh Ke jamnya Kemudian kita lanjut lagi Disini ada Display setting ya Kalo kita misalnya mau bolak-balik Tampilannya juga bisa nih Misalnya kita mau balik kayak gini Ini ya jadi upside down gini Ini kepake kalo misalnya kalian Shooting-shooting yang kameranya dibalik gitu Ini kalo kameranya dibalik kan nanti jadi lurus gitu ya Kita balikin lagi ke semula Kemudian disini ada shortcut gitu ya Kalo kita mau pindah-pindah tanpa harus scrubbing di menu lama-lama Kemudian kalo kita liat lagi Disini ada battery and fan Kita bisa atur ya ini ya Kita bisa off-in fan nya Ini kalian dengerin sendiri nih Gak ada suara apa-apa Terus kalo kita nyalain fan nya Tuh Fannya cukup kedengeran sih Kalo misalnya kalian recording on camera juga Disini ada microphone ini bakalan terpick up Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian Tapi ini bisa di off-in juga Jadi ya Gak tau apa efeknya kalo di off-in Mungkin kalo dia udah panas Dia mau gak mau akan nyala juga ya Terus disini ada Zebra ya Untuk ngeaktifin zebranya ini Seberapa gitu Bagian-bagian yang highlight-highlight gitu ya Disini nih Disini ada apa lagi nih Histogram Ada luminance Waveform gitu-gitulah Complete Vextroscope Aku gak begitu pake sih Untuk yang fitur-fitur advance-advance gini Basically sih menu-menu yang ada disini tuh Ada di menu juga Cuman ini untuk eksekusi yang lebih Cepat gitu ya Shortcut gitu Terus ini ada HDR Balik lagi yang kayak tadi ya Paling itu aja sih Sekarang yuk langsung aja kita cobain Gimana kualitas dari monitor ini Kalo dipake di outdoor ya Apakah dia masih bisa Memperlihatkan layarnya nih Dengan jelas atau enggak Nah sekarang nih kita pindah ke Rooftop dulu Untuk ngetes brightness dari monitornya ya Uh panas banget guys Kalo kalian liat Coba kak buka exposure-nya kak Ini kak Biar ND-nya buka Biar kalian tau Ini secerah ini Ini panas banget guys Yuk balikin lagi Sini nih aku mau nunjukin Ini perbedaan antara monitor dari Sini ya Monitor dari kameranya Ke monitor dari desk view nih Perbedaannya Ini belum di fullin ya Brightness dari monitornya Ini coba aku fullin Wow ini baru berapa nih 10 berapa Kok 10 sih Ini sekitar 50-an persen mungkin Perbedaannya liat Wah udah jauh banget sih Kita coba fullin ya Fullin Wow mantep banget sih guys Ini mungkin udah Over di kameranya Coba kita paling butuh 50% aja cukup sih Sekitar segini mungkin ya Udah keliatan jelas sih ini Perbedaannya kalian bisa liat Dengan monitor kameraku Jauh banget ya Kalo kalian bisa liat kesini Coba deh liat kesini bisa enggak Kalo kalian liat di viewfinder tuh Ya bisa cerah sih Tapi kan kecil banget ya Kalo kita pake monitor kayak gini kan Gede jadi enak Untuk framing segala macem gitu Ini kepake banget Kalo misalnya kalian mau Bikin film Atau shooting-shooting di luar gitu Yang cerah banget Itu kita bisa monitoring Dengan enak banget nih Apalagi ukurannya 5,5 inch Menurutku gak gede banget Dan gak kecil juga Jadi ini Perfect size untuk Produksi-produksi yang Mungkin dokumenter Atau apa yang kalian Gak mau terlalu ribet Tapi mau kualitas Produksi yang profesional gitu Ini bisa aku Jadikan rekomendasi Buat kalian sih Buat kalian yang mau beli Monitor DSVue R6 ini Kalian bisa cek Linknya ada di description box ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat Buat kalian Dan kalo kalian suka Jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih.